Intro Mengatasi pengangguran generasi Z Pengangguran kelompok muda harus disikapi serius Investigasi kompas memotret kian terimpitnya Gen Z Akibat lapangan kerja yang semakin sempit Belum lama ini Badan Pusat Statistik merilis data Hampir 10 juta penduduk usia muda Antara 15 hingga 24 tahun atau Gen Z Berstatus menganggur atau tanpa kegiatan Jumlah Gen Z yang lahir dari tahun 1997 hingga 2012 Yang menganggur ini Mencapai 22,25% Dari total penduduk berusia 15 hingga 24 tahun secara nasional Datarit Bank Kompas sebelumnya juga mengungkap Separuh lebih penduduk Indonesia yang menganggur adalah Gen Z Ditambah kelompok usia 25 tahun hingga 29 tahun Porsinya menjadi 66% Yang artinya 2 dari 3 anak muda di bawah 30 tahun Yang tengah berada di usia produktif menganggur Kondisi ini tak bisa kita abaikan Karena Gen Z adalah masa depan Indonesia Dan menyumbang porsi terbesar demografi kita saat ini Yakni 27% dari total penduduk Tanpa upaya mengatasi secara serius Hal ini sangat berbahaya Selain bisa memicu gejolak sosial politik Kondisi ini juga bisa mengancam bonus demografi Dan prospek ekonomi Indonesia ke depan Membuat kita sulit mewujudkan Indonesia emas 2045 Dan keluar dari status negara berpendapatan menengah Atau menjadi negara maju Di atas kertas Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% Tak cukup Untuk menyerap 7,2 juta tenaga kerja yang masih menganggur Dan 3 juta angkatan kerja baru Yang masuk ke pasar kerja per tahun Pertumbuhan ini juga tak cukup berkualitas Dan inklusif Karena kemampuan penyerapan tenaga kerja di sektor formal Terus menurun tajam Belum lagi Deindustrialisasi yang hingga kini belum mampu Kita balikan Sebagian menuding tingginya angka pengangguran kelompok muda Akibat kegagalan pemerintah di bidang pendidikan Dan mismatch antara dulusan sekolah Dan kebutuhan industri Namun Sejumlah survei menunjukkan Fenomena pengangguran Gen Z tak sesederhana itu Karakteristik Gen Z yang beda Dari generasi sebelumnya juga berpengaruh Sayangnya Paradigma kebijakan tenaga kerjaan dan pendidikan kita Belum mampu merespons penuhnya perubahan ini Struktur ekonomi dan sektor-sektor yang jadi prioritas masih sama Tidak hanya tak cukup menyerap tenaga kerja Tetapi juga kurang mengakomodasi kebutuhan Gen Z Tantangan Gen Z tidak mudah Pendidikan kian mahal Persaingan kian ketat Tuntutan kian tinggi Tren otomatisasi, robotisasi, kecerdasan buatan juga menggusur peran manusia Mengenali kebutuhan Gen Z dan menciptakan peluang seluas-luasnya Melalui kebijakan dan ekosistem yang mendukung sesuai kriteria dan nilai-nilai baru yang diusung Gen Z Dan tututan dunia modern menjadi penting ke depan Survei BPS menunjukkan Banyak Gen Z menganggur bukan karena tak mau bekerja Melainkan ada kendala sosial ekonomi yang membuat mereka tak bisa bekerja Kendati ada sebagian yang terlalu pemilih dalam pekerjaan dan karir Membuka lapangan kerja seluas-luasnya tetap dibutuhkan Tetapi tak kalah penting menyiapkan SDM muda Dan membangun sektor-sektor ekonomi kreatif baru Agar kita bisa mengapitalisasi potensi Gen Z yang berlimpah yang kita miliki Dan membangun sektor-sektor ekonomi kreatif baru